Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu dan berjumpa kembali Bersama saya Dayat09 Kali ini saya berada Yaitu ada di Dusun Barurojo Kecamatan Kali Baru Kecamatan Kali Baru ya, Desa Kali Baru Manis Saya berada disini Ingin mengaji yaitu di pemakamannya Dindakarla Nur Anindita Kali ini, ini jalannya cukup menurun Kalau desa Anindita, tadi dari arah sana saya Datang kemari, ini menuju ke makam Saya akan tunjukkan makamnya Dan saya ingin mengaji Mengirim doa, semoga Beliau diterima di Sya Allah SWT Disini, saya tunjukkan Ini Makam Almarhumah Dindakarla Nur Anindita 25 meter Kita diarahkan masuk ke sini Ini saya tunjukkan Ini jalan raya ini, naik ke atas Ini sudah di jalannya jalur lintas Jember ya Itu, jadi kendaraan kayak abis Kendaraan besar, tuat situ semua Jadi ini naik ke atas itu sudah Kalau kita dari timur ya Dari timur kita Sebelum patung gandrung ya Kita belok ke kiri Bisa nurus jalan ini Atau yang di sana barangkali nanti ada ya Saya tunjukkan Ini masuk ke sini ya makamnya Jadi saya disini Sengaja ya dari rumah Datang kemari Ingin mengaji ya Mengaji yasin dan kirim doa Buat almarhumah Semoga beliau diterima ya Di sisi Allah SWT Diampuni segala dosa-dosanya Dan pelakunya cepat ketemu ya Ini saya tunjukkan ya Mari kita mendoakan Untuk almarhumah Semoga ya Ditematkan di surga ya Dan diterima di sisi Allah SWT ya Saya tunjukkan Karena ternyata ini makamnya makam beribadi Dalam arti makam keluarga ya Bukan pemangkaman umum ya Disini Nah ini Ini makamnya ya Ini makamnya Itu juga ada jalan tuh Jalan itu naik ke sana Itu bisa ke jalan raya Nah itu di atas Sudah kelihatan Barangkali kelihatan ya Ada kendaraan lewat ya Di sana itu Dekat kok Itu Nah kendaraan lewat itu Kelihatan kan Itu Banyak kendaraan lalu lalang itu Dekat ini Tuh Nah itu Itu jalur lintas Jember Banyang Jember ya itu Dekat kok ya Jadi saya ini Disini ditemani Sepupunya Disini ya Habis ini saya ingin mengaji ya Ingin mengaji disini Dan nanti saya akan Balik lagi ke rumahnya ya Ya wis Ikuti saya disini ya Mau ngaji dulu ya Ini saya masih bersama saudaranya Almarhumah Adinda Karla ya Adinda Karla Kali ini saya Berada di makamnya Dan saat ini saya Sengaja dari rumah Datang kemari Untuk mengirim doa Atau mengaji yasin disini ya Ini masih Maka ini Surat yasin dari Almarhum Bintang Balkis Maulana ya Beberapa bulan yang lalu Ini santri yang asli Dari Banyuwangi ya Yang Itu waktu Mondok di Kediri Nah sekarang ini Saya mau ngaji disini Bersama siapa masnya Mohamad Bahrul Mohamad Bahrul Mohamad Bahrul Selaku Pihak keluarga dari Almarhum ya Pernah apa Kakak atau gimana Sepupu Oh sepupu Jadi mas Bahrul ini adalah Selaku sepupunya Dinda Karla Jadi tadi saya Nampak ke rumahnya Dan saya Minta diantar mas Bahrul ya Ingin mengaji disini Ini kirim doa Harapan kita semua Semoga diterima Disini Allah SWT ya Dan pelakunya Semoga cepat tertangkap Dan pihak yang berwajib Cepat menemukan Titik temunya Ya Untuk mengungkap Peristiwa yang terjadi Ini Jadi cukup Jangan sampai terjadi lagi ya Mudah-mudahan kita diselamatkan Dunia akhirat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mari kita langsung Menuju makamnya Oke guys Nah saya sekarang Berada di makamnya Dinda Karla ya Disini Karena ini makam keluarga Ternyata ya Ini makam keluarga Bukan makam umum ya Ini makam keluarga Ini Saya tunjukkan disini Yowes Saudaraku semua Saya barusan mengaji Bersama Sepupunya disini Karena ini Saya sudah selesai Mengaji hasil disini Dan kini saya Mau beranjak Ke rumahnya kembali ya Ini Suasana seperti ini Yowes Saya ingin Kesana lagi ya Ini Perjalanan Perjalanan Dari rumah Kemakam itu Sekitar Mungkin ya Hampir Satu kilo Hampir satu kilo Lebih jauh sekolahnya Daripada Pemakamannya Hampir satu kilo Saya ke arah balik ya Ke arah balik Ke rumahnya Ini musyola Saya dataran di sini Ini musyola Ini musyola Ini tempat Imamnya ini ya Jadi ada di utaranya Musyola Situ Pemakamannya Kita nyampe Nah Dipulang ke sana Saya Yowes Saya akhiri Sampai disini dulu ya Mari kita doakan bersama Buat almarhumah Dinda Karla Makasih Sampai disini dulu ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai disini dulu ya